Intro Friends, saat ke Paris, pasti sebagian orang akan lebih mengenal Menara Eiffel sebagai ciri khas kota Paris. Tapi, ada satu lagi bangunan yang menjadi ciri khas kota ini, yakni Gereja Katedral Notre Dame. Gereja ini merupakan saksi sejarah Perancis yang usianya telah memasuki 865 tahun. Tapi, tahukah Friends, gereja ini terbakar pada bulan April lalu. Kebakaran ini menghanguskan bagian atap gereja. Padahal, gereja ini termasuk dalam warisan budaya dunia UNESCO loh. Gereja ini dibangun pada masa kepemimpinan Raja Louis VII di tahun 1163 dan selesai pada tahun 1345. Gereja ini diberi nama Notre Dame de Paris, yang artinya Nyonya kami dari Paris. Beberapa peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di gereja ini adalah mengangkat Henry VII dari Inggris sebagai Raja Perancis tahun 1431 dan pemberian gelar kaisar kepada Napoleon Bonapartre pada tahun 1804. Bangunan gereja ini memiliki bangunan khas yaitu Menara Kembar dan Lonceng Emmanuel. Menara kembarnya memiliki tinggi 69 meter dan kita harus menaiki sekitar 390 anak tangga untuk mencapainya. Di Menara Bagian Selatan terdapat lonceng Emmanuel yang memiliki berat 13 ton, sedangkan lonceng-lonceng lainnya berada di Menara Utara. Gereja ini pernah terbengkalai di tahun 1790-an saat era Revolusi Perancis dan diperbaiki kembali tahun 1844 hingga 1864. Karena terbakar di April lalu, gereja ini kembali diperbaiki. Meski begitu, gereja ini masih didatangi oleh wisatawan dan umat katolik yang ingin beribadah di sana. Semoga cepat selesai ya masa perbaikan gereja ini.